Nah terus lu, mulai karir profesional itu umur berapa? Hmm, pertanyaan bagus. Gua lupa berapa ya? 15 tahun gini. Dan gua langsung dihadapkan sama Erwin, gua tau. Oh lu langsung pertama kanan, langsung sama Egy ya? Gua harus mengimbangi suaranya mereka. Kalo Kasado kan bisa dikecilin kan. Kalo gua tuh bener-bener, kalo gua kenceng dikit, digituin. Gua pernah punya band di bawah naungan label. Terus ternyata pas diliat kontrak itu banyak cebakan banget. Terus gua penasaran, sebenernya kontrak itu kayak gimana sih aturan mainnya? Apa sih yang kita bisa usahakan di dalam kontrak itu? Ya udah, akhirnya gua kayaknya ngambil sekolah hukum. Hai deh, aku Jess. Aku Kaneisha Yusuf. Aku Claire Skuti. Aku Rachel. Nama saya Farel. Saya Rikina Evanova. Aku Latisha Diva. Gua Violary Village. Gua Alvalino Kasendan. I'm Gladys Tiawan. Gua Cinta Najo. Aku Lydia Alisa. Saya Chris. Saya Noella. Kami Trisous. Aku mau ngingetin kalian buat jangan lupa Nonton mudik. Nonton mudik. Saksikan mudik. Musik untuk pendidikan. 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 Tanggal 2 Mei 2021. Di tanggal 2 Mei 2021. Dan jangan lupa teman-teman berdonasi untuk Hari Pendidikan Nasional. Dan pastikan kalian juga berdonasi untuk Hari Pendidikan Nasional 2021. Dan jangan lupa juga ikutan penggalangan dana untuk Hari Pendidikan Nasional. Dan jangan lupa untuk donasi penggalangan dana untuk Hari Pendidikan Nasional. Saya tunggu. Terima kasih. Thank you. Dadah. Bye bye. Bye guys. See you soon. Jangan kamu bosan. Ayolah semangat. Yuuu. Seru Deng. Seru Seruan Bareng Laudeng. Halo teman-teman. Selamat datang di Seru Deng. Seru Seruan Bareng Laudeng. Selamat teman-teman udah nonton episode-episode sebelumnya. Semoga itu semua bisa menginspirasi teman-teman. Memberikan masukan-masukan yang baru lagi. Dan juga memberikan gambaran. Oh ternyata di dunia musik di Indonesia tuh seperti ini. Ada banyak segmen-segmen yang bisa kalian pelajari. Banyak segmen-segmen yang bisa kalian tau juga tentang musik. Gitu oke. Nah dan di episode kali ini gue sudah kedatangan seseorang yang. Ya gue kenal sudah cukup lama sih. Cuman emang jarang ketemu aja. Nah dia juga salah satu. Mungkin patokan musisi-musisi perempuan ya. Karena jarang kan musisi di Indonesia tuh. Mesti banyakan cowok lah. Nah dia ini salah satu image musisi cewek lah. Karena dia sudah menjalani karirnya dari kecil. Nah kita akan ngobrol-ngobrol apa aja yang sudah dikerjakan. Dan mungkin yang sudah dikerjakan dunia sekarang juga. Jadi di episode kali ini gue sudah kedatangan. JNPALSA! Gue mikir soalnya kayak. Di otak gue tuh Whatsapp gue. Nama di Whatsapp gue. Jadi di waktu itu nge-save nomornya. Tertama kali gue udah ketemu berapa tahun lalu tuh ya. Ini Sa, nomor lo berapa? Ditulis sama dia kan. Terus di-save namanya Dian Sastro. Dian Sastro Wardoya. Jadi di Whatsapp gue udah gue edit sih. Tapi Dian Alsa Sastro. Tapi dia tetap menghargai ya. Ada Dian Sastro. Gak lo hapus. Gue menghargai aja. Mimpi semua orang kan. Jadi gue tadi pas mau present gue. Ingat nama panjang lo. Kok ke distrik sama Dian Alsa Sastro itu. Jadi agak terbata-bata gue. Thank you Sa, sudah mau datang di Serundeng. Suatu kehormatan lo bisa datang. Soalnya kita udah amat gak ketemu juga ya. Ini baru ketemu lagi. Terus ngobrol-ngobrol tadi di depan. Lumayan. Lumayan. Ya flashback lah. Flashback cingin. Nah Sa, biasanya gue suka nanya nih ke temen-temen musisi. Temen-temen narasumber gue. Lo pertama kali bertemu musik tuh gimana sih Sa? Ceritanya. Apakah lo emang diarahkan orang tua? Atau ada suatu kejadian di tinggal lo. Eh gue kayak musik nih gitu. Oke. Musik sebenernya keluarga gue gak ada yang musisi sih. Jadi bener-bener gak ada yang arahin gue untuk jadi musisi. Cuman memang nyokap bokap tuh kayak penikmat musik aja gitu. Kayak bokap dia suka main gitar-gitaran. Tapi yang bener-bener berprofesi sebagai musisi gak ada yang sekali gitu. Terus gue tuh gak tau kenapa kayak kalo ngeliat musik video klip kayak gitu-gitu gue kayak, ih gue kayak pengen dia jadi musisi gitu. Gue tuh kecil tau? Cuman waktu itu gue belum kebayang karena memang keluarga gue gak ada yang background musik. Jadi gue gak kebayang instrumen apa yang cocok buat gue gitu kan. Terus singkat cerita gue sebenernya mempelajari semua alat musik gitu. Oh oke. Instrumen pertama lo mah? Tetep sih instrumen pertama gue waktu itu gue les drum sama les bass juga. Wah keren! Jadi gue kayak masuk kelas drum dulu, abis itu sejam selesai gue masuk kelas bass. Keren! Cuman waktu itu kondisinya gue umur 8 tahun. Ya kalo drum mungkin kursinya bisa dituruhin, settingannya bisa dicocokin lah gitu. Cuman pas gue les bass, fingering tuh gue kayak nangis gitu loh. Oh iya, iya. Gak nyampe. Kan pertama pasti ya fingering dulu kan. Terus udah gitu akhirnya beberapa bulan gue kayak yaudah deh emang kayaknya bass enggak deh. Tapi drum masih lanjut. Oh oke gitu. Terus gue belajar gitar klasik. Keren! Gue private tuh gitar klasik. Terus kan kayak dipetik-petik gue inget banget ya pake apa sih tuh yang... Oh iya, pake arsonist yang kayak gini kan. Dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung itu kan. Terus gue seneng gitu kan. Gue kayak gak sabar gitu loh kayak harus metik-metik gitu. Terus gue les, enggak bukan les piano. Kalo les piano gue kayak belajar sama temen band gue. Waktu itu tarika sih yang ngajarin gue. Tapi dia juga kan emang jiwa guru banget gitu. Dia ngajarin gue fingering, ngajarin gue tangga nada gitu-gitu. Terus gue gak sabar juga kayak, ah udah deh gak dateng lagi abis itu gue gitu. Oh itu lu dateng ke rumahnya? Oh oke oke. Terus biola gue pernah. Jadi gue udah masuk edung-gurta orkestra gue seneng banget ngeliatin latihan strings. Strings ya. Gitu kok kayaknya keren gitu suaranya gitu. Tapi pas gue belajar waktu itu sama mas Chondro. Oke mas Chondro. Gue dateng ke rumahnya gue mau belajar gitu. Gue udah beli tuh. Jadi itu pun kayak gue abis ngeliat gue bener-bener jatuh cinta banget sama strings. Gue pulang gue kayak ke salah satu tokoh musik. Gue beli aja langsung gitu. Tapi yang murah-murah aja sih gitu. Gue kayak mas Chondro mau belajar gitu. Oh ya udah gitu. Terus keringet gue sejagung-jagung. Karena gue kayak dengerin gue sendiri fals gitu. Iya ya. Karena ya bener. Lebih ngeri boingnya itu. Jadi setiap gue belajar, berapa kali pertama tuh pokoknya keringet gue inget banget ya. Sejagung-jagung gue waktu itu masih SMP. Sejagung-jagung gitu. Kayaknya gue gak bisa deh gitu. Iya. Let's Vocal gue pernah. Sedap! Tapi yang muncul Let's Vocal gue keluar gara-gara Gue ngerasa kok guru gue ngasih lagunya gak berubah-berubah. Reflection lagi. Reflection lagi. Reflection lagi. Reflection. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Lu Let's Vocal di sekolah musik kalo yang vokal? Iya di Elfa. Waktu itu. Oh oke. Di Elfa Music School. Itu juga karena gue ikut proyeknya Sado Watanabe di Jepa Jazz waktu itu. Nah itu kan Farabi sama Elfa tuh gabung gitu. Terus gue ngeliat kok anak-anak paduan suaranya. Choirnya tuh seru banget gitu. Warming up bareng. Terus nyanyi. Bisa kali ya gitu. Bisa kali ya gue. Gitu. Pokoknya gue ini sih. Maksudnya gue explore banyak alat musik dan alat vokal gitu. Cuman ya memang yang paling betah di drum. Di drum ya? Gila. Tapi itu gokil sih lu bisa nyoba sama blurt. Maksudnya yang gue highlight adalah. Berarti keluarga lu mendukung juga untuk kayak. Yaudah gak apa-apa coba. Oh enggak. Oke lu boleh-boleh aja nyoba ini, nyoba itu, nyoba itu. Enggak. Jadi ya kalo di perjalanan gue banyak explore instrumen. Kan gue datengin sendiri ya. Kayak mas Chondro gue pengen belajar. Oh iya kenal lu kenal juga ya. Karikul gue pengen belajar gitu kan. Gue udah agak gede lah. Waktu kecil tuh gue dilarang banget sebenernya gitu. Karena musik dianggap bisa mengganggu sekolah gue gitu. Oh iya tau lah ya. Orang tua jaman dulu gitu kan. Bahkan gue kayak pernah di tahap gue kesel banget. Jadi gue sekolah itu supaya gue bisa main musik. Karena nyokap gue bilang kalo sekolah gue gak rajin, gak ranking, nilainya gak bagus dibawa rata-rata gue gak boleh main musik lagi. Oh iya iya iya. Gitu. Ada faksa itu ya. Iya iya. Tapi sampe di tahap gue S1 waktu itu kuliah gue beasiswa karena gue main musik. Keren. Jadi gue kayak membalikan fakta. Tapi itu namanya pembuktian ya. Maksudnya emang kadang orang tua yang, apalagi jaman dulu jaman kita lah. Gue juga gitu sama. Maksudnya emang tidak bisa dilawan dengan kata-kata. Harus emang dikasih pembuktian. Ini bisa loh. Ini sebenernya aman kok. Maksudnya tidak mengganggu sekolah juga gitu loh. Dan sebenernya kuliah yang gue pengenin tuh dari SMP gue udah tau. Gue mau sekolah di Berkeley. Jadi waktu SMP gue udah brosi-brosi gitu. Cuman ya namanya nyokap gak ngerestuin ya. Maksudnya gue. Apalagi luar negeri juga. Ya udah akhirnya. Waktu itu sih nyokap gue bahasanya adalah ya udah kelarin dulu S1 studi hukum. Eh studi hukum. Yang apa namanya. Yang formal. Jadi dia bahasanya formal. Jadi musik yang formal. Iya. Informal ya. Yang formal. Terus abis itu terserah nih mau ngapain. Mau kuliah musik mau apa. Terserah gitu. Cuman kan kayak. Udah gue udah kuliah. Gue udah tau nyari uang. Benar-benar. Benar-benar. Terus gue kayak ngeliat. Kok Om Erwin gak ada kuliah musik. Dia kan arsitek UI. Terus makin turun lah tuh keinginan gue untuk kuliah musik gitu. Iya benar-benar. Oh tapi lumayan ya perjalanan lu dengan musik itu lumayan gini nih roller coaster juga ya. Tapi lu orang ini ya berarti ya kayak BM-an ya. Maksudnya ngeliat. Wah ini vokal lucu nih kayaknya nih. Ini suaranya bagus nih kayaknya coba. Benar-benar. Terus bosenan. Untung main drum gak bosen ya. Iya benar-benar. Nah terus lu drum terus. Dan pas temen-temen lu kan cowok semua dong. Mostly gitu. Yang cewek dikit. Lu ada keraguan gak sih sempet. Maksudnya kayak. Kayaknya gue gak musisi ya kayak gitu. Ada gak? Gak sih so far. Kalau waktu kecil karena gue lumayan tomboy sih. Oh ya tomboy sih. Jadi gue kayak. Gue sampe pernah tau gak sih gue main bola barang cowok. Keren. Jadi kayaknya jiwa lu masih ada cowok-cowoknya dikit ya. Gue cuek banget dulu ke kecil. Jadi kayak walaupun misalnya drum itu diidentikan dengan laki-laki. Gue ikut kompetisi gitu. Emang peserta drum competition yang cewek gue doang. Gue cuek aja gitu. Gue kayak gak ngerasa beda aja sama aja sama mereka gitu kan. Ya gue sih gak ada halangan yang gimana-gimana. Karena ini bisa dimasukin buat temen-temen cewek. Apalagi sekarang kan cewek-cewek lebih banyak ya. Di Instagram tuh musisi cewek basis drama. Sekarang gue ya bang. Jago-jago. Masih kecil dan perempuan gitu loh. Maksudnya sekarang emansipasi wanita ya. Jadi gak gak pernah takut. Walaupun ya mungkin masih ada beberapa kalangan yang ngelap. Kayaknya gak deh gitu. Tapi oke lah. Maksudnya gue. Lu salah satu pembuktiannya. Musisi cewek yang berhasil. Nah terus lu. Mulai karir profesional itu umur berapa? Hmm. Pertanyaan bagus. Gue lupa berapa ya. 15 tahun gini. Ah 15 tahun lu SSA. Dan gue langsung dihadapkan sama Erwin. Gue tau. Oh lu langsung pertama kali langsung Om Eggie ya? Enggak sih. Sebenernya beberapa sebelum Om Erwin tuh gue udah ikut-ikut Om Idang Rasidi sih. Oh oke. Jadi gue kayak belajar bermusik sama Om Idang. Waktu itu gue Om Idang kasadu. Pokoknya suka main trio. Main dimana dimana. Pokoknya Om Idang main dimana kita ikut. Oke oke. Jadi sebenernya kalo ditanya fasenya gue ke Om Idang dulu. Dari Om Idang. Terus gue sempet main-main sama Om Wiki. Om Wiki kan dulu ada World Peace Orchestra. Gue sempet diajakin. Terus ya udah. Om Erwin gitu. Om Erwin juga gue gak langsung Erwin Guta Orkestra sih. Gue ngiringin anaknya dulu. Oke. Ngiringin Gita dulu. Jaman lagu bukan permainan tuh. Oh iya bener 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 bener. Gue ngiringin Gita. Terus gak lama ya. Gue kaget juga sih. Terus tiba-tiba di calling buat Erwin Guta Orkestra. Gue agak-agak mikir juga. Soalnya waktu itu jujur aja gue belum bisa baca partitur. Oh iya bener bener. Itu berarti 15 tahun itu Erwin Guta Orkestra? Iya 15-16 lah gitu. Oh oke. Berarti udah main sama senior-senior tuh ya. 13-14 gitu kali ya. 14 tahun. 14 tahun ya. Gokil sih. Nah terus lu last itu dari SD tetep di sekolah yang sama? Sampai? Engga sih. Pindah-pindah? Pindah sih. Pindah dua kali lah. Tapi abis itu gue kayak explore sendiri gitu sih. Oke lu ada private gak sih? Private guru? Pernah. Gue pernah private sama Ryan Resumito. Oh lu pernah private sama mas Ryan. Dan. Baik. Gak tau dia masih inget tolong. Tapi waktu itu dia kan kayak jago. Maksudnya gue ngefans banget gitu. Itu udah part drive ya? Iya. Dia tuh baru balik. Baru balik ya. Terus gue kayak. Makanya gue udah browsing-browsing Berkeley tuh sama dia diracunin juga sih. Gue dari ICOM terus langsung lanjut ke Baston. Gue kayak dengerin cerita dia tuh. Iya. Gue harus bisa nih gitu. Tapi ternyata jalannya gak disitu. Jalannya gak disitu. Ya bener bener bener. Tapi lu mas Ryan lama? Ya berapa bulan sih. Paling tiga bulan lah gitu. Dan berarti yang private mas Ryan lu? Sisanya? Sisanya. Eh gue private sama Denny AJD. Oh oke. Tau tau mas Denny. Desen ini? Gue pengen belajar ostinato sama dia. Cuman gue gak kuat. Kayak. Aduh dia lu pusing banget ya. Udah itu skip aja ini. Hahaha. Tau gue tau Endresornya maha kan? Dulu. Dulu. Ya ya tau. Oh gitu. Jadi lu private. Gue pikir tuh malah. Lu sempet private sama siapa. Senior-senior gitu. Enggak. Tapi jujur sih. Maksudnya. Dalam gue bermusik. Orang yang banyak berpengaruh. Yang banyak ngajarin gue. Sebenernya. Foundasi pertamanya tuh di Om Midang sih. Om Midang ya. Dari Om Midang gue. Kalo Om Erwin. Terus kayak. Gue ngerasa lengkap banget aja sih. Iya. Dulu Om Midang tuh ngajarin gue. Untuk bermusik. Halus mendengarkan instrumen lain. Oke. Lu bayangin gak gue latihan trio. Gue. Kasadu sama Om Midang tuh kayak. Di ruangan. Kayak. Ruang tamu gitu. Om Midang dengan Yamaha PSR nya. Tanpa Ampli. Iya. Terus Kak Asadu tuh ya. Emprinya segede-gede-gede-gede. Yang kecil. Maksudnya. Gue harus mengimbangi suaranya mereka. Iya. Kalo Kak Asadu kan bisa dikecilin kan. Iya. Dari power lo ya. Kalo gue tuh ya bener-bener. Kalo gue kenceng dikit. Shhh. Digituin. Gila. Langsung teringetin kan lo. Iya. Terus gue masih belasan tahun tuh ibaratnya kan. Mental juga masih pingin banget tuh. Tapi kalo. Dulu jaman kecil gue malah mental. Gue malah lebih oke dari sekarang lo. Wah. Masih kecil kan. Masih kecil kayak masih polos. Nating tulus ya. Nating tulus masih kecil. Gimana ini yaudah gitu. Untung lo ga baper ya. Kalo sekarang mungkin baper. Tapi ga maksud gue. Tapi emang udah jalannya sih. Maksud gue. Lo bertemu orang-orang yang tepat gitu. Iya. Gue beruntung banget sih. Jujur aja gitu. Soalnya ga semua orang. Bisa. Penganggungan. Bener. Jadi membentuk karakter bermain. Dan juga karakter pribadi lo ya. Nah terus lo masuk om Erwin. Gue tau orkestra. Lo bilang lo belum bisa baca. Iya. Gue nyebur sih. Dan. Dan. Om Erwin tuh baru tau. Akhir-akhir ini. Bahwa pas gue pertama kali. Rakaman sama dia. Terus main orkestra sama dia tuh. Dia baru tau. Gue tuh waktu itu belum bisa baca. Oh gitu. Oh lo diem-diem juga ya. Jadi gue besesok-sok aja gitu. Soalnya sama. Lo ngakalinya gimana ngakalinya? Jadi. Alhamdulillahnya tuh. Manajemennya tuh kayak ngasih gue ga dulu. Sequencer kan gitu. Oke. Gakalin lah dari situ kan. Itu sih strategi bagus ya. Terus. Ya partiturnya gue sosok gini aja. Liat gitu. Gue itung bar aja tuh kan ada bar-bar gitu. Jadi gue belajar sendiri. Gue nyebur aja gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya lo sempet. Ya maksudnya. Tapi kalo les. Les drum itu kan gue belajar. Basisnya udah tau loh. Nauts ke 4 ke 8 ke 16 gue belajar sih. Cuman kan ga dikasih tau. Setelah ada tanda repeat. Eh tanda repeat mungkin gue belajar. Kayak ada dal senyo. Senyo. Terus udah gitu. Ada crescendo di crescendo. Kan ga terlalu detail waktu itu. Apalagi alat musik drum gitu kan. Bener-bener. Ada letter A, letter B, letter C. Itu ga dia nyari. Itu tuh yang bahaya ya. Itu kan lalu lintas soalnya. Cembur satu aja. Satu bar aja. Terus kayak istilah tuti apa gitu. Gue ga ngerti. Jadi belajar bener-bener nyebur. Ehm. 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 Ke sisi kita kan murusnya banyakan yang utodidak gitu. J guy rem. Enggak. Sekolah ada, tapi banyak juga yang utodidak. Ketemu party tour. Keringat dingin. Itu kan cerita-cerita yang sering kita denger sih. Tapi maksud betul-betul salah satu masukan juga nih. Mungkin, buat kita-tikta yang potodidak. Tapi ketemu partitur dan mungkin mau belajar ya kan. Iya. Dan modal nekat juga. Masih. gosta bener-bener. Itu salah satu contohnya ya mungkin di hafalin dulu ya. Hahahaha. Tapi mungkin berbunuh masih muda juga. Jadi hafalannya masih kuat. Kalau sekarang gue malah di tahap, kalau misalnya gue ikut session sama siapa ga ditulisin part, gue nulis sendiri aja. Kan nunggu kayak gue udah ga bisa ngapain kayaknya. Kan pikirannya udah banyak. Apalagi sejak nikah ini. Aduh, gue gini dong. Apalagi sejak nikah ini. Oh gitu, tapi itu menarik sih. Gue juga kan baru tau cerita lo yang gini kan. Berarti SMA itu lo udah main orkestra ya? SMP-SMA udah main. Nah, terus di SMA itu lo membagi waktu. Apalagi main orkestra kan, latihannya banyak. Terus belum GR, belum main. Wah itu nyokap gue sih, jujur aja. Maksudnya nyokap gue kan yang ngejemput gue. Terus pas jemput gue kayak disiapin makan siang gitu. Gue makan, terus gue tidur. Nyokap gue yang nyetir gitu kan. Sampai gue masih pake sekagam. Gue dicancangin sih dulu. Bulu jamannya Kak Dinut gitu. Oh iya bener ya Dinut. Mesti putih abu-abu dibawa marah hari nih. Oh gitu. Terus ya, waktu itu apalagi kan waktu jaman waktu itu. Omerwin tuh kalo latihan orkestra untuk konser tuh bisa sebulan tuh tiap hari. Untuk ritem ya gitu. Jadi bener-bener pulang sekolah jam 3 terus langsung berangkat ke antas hari. Udah tuh posisinya di Depok lagi kan. Oh iya bener. Perjalanannya udah sejauh banget ya. Oh gitu. Tapi ya itu perjuangan ya sama sekolah. Nah berarti nyokap lo setidaknya sedikit mendukung. Oh itu karena tadi ya? Karena lo belajar. Karena gue mungkin komit ya konsisten gitu. Gue gak ninggalin sekolah. Gue tetep 5 besar di sekolah gitu. Jadi nyokap gue ngeliat gue komit. Ya udah akhirnya dia ngedukung gue. Bahkan kayak gue mau ikut kompetisi-kompetisi ya sama nyokap gue diantar gitu. Iya bener. Iya. Maksudnya ada fase nyokap lo ikut. Maksudnya gue juga liat ketemu-ketemu. Oh nyokapnya super juga ya. Otomatis gue ngerti lah. Kadang-kadang cewek gitu. Lo masuk ke dalam sarang penyamun. Emang harus disiagain. Bener. Kalo ga bahaya. Tapi maksudnya gue mikirnya kayak, Oh didukung kali ya. Lo gitu secara. Kayak mau. Keluarga lo juga pengen. Jadi musti ternyata nggak juga ya. Tapi itu bisa jadi masukan buat temen-temen. Dan ya pembuktian. Maksudnya membuktikan bahwa gue bermusik. Ga mengganggu sekolah gue kok. Ini contohnya salah satu nih. Jen Piasa. SHMH. Bener ga? Iya kan? Lengkap banget. Nah abis itu lu lulus SMA. Eh SMA tuh lu session ga? Atau cuma kolor kecil aja? Session. Kayaknya gue waktu itu masih yang kayak ngiringin. Ada Andes dulu kan. Oh ya Andes. Gue sempet tuh kayak. Club to Club gitu. Masih. Oh jam 11 malam. SMP, PSMA ya. Mas Kitu tuh tau banget gue. Oh lu udah main mengkitab dari SMA ya? Iya karena di Andes itu. Andes ya oh iya bener. Jadi dia ngelain album meledak kan waktu itu kan. Terus udah gitu ya udah Club to Club gitu. Ya gue dari jaman gue sekolah gue udah ngeliat tuh. Oh orang dugem tuh kayak gini ya. Oh ternyata ini minum-minum maboknya seperti ini gitu. Cuman waktu itu sih gue dijagain banget sih. Jadi bener-bener abis manggung pulang gitu. Cuman adalah cerita-cerita dibaliknya gue kayak pernah nangis ngeliat orang mabok gitu. Buat takutan gitu. Gila-gila. Di dunia malam tuh gini ya. Jadi kalau misalnya temen-temen gue ABG-ABG. Gih kalau Clubbing-Clubbing gue udah gak kepengen gitu ya. Gue udah penalian lah. Iya iya. Jadi kayak rasa ingin tau lu udah. Ya udah lah gue udah tau gitu. Iya iya. Oh iya. Art positifnya ya. Art positifnya temen-temen. Oh jadi SMA juga lu udah session. Terus ya Omegi tadi sekolah. Nah begitu lu lulus. Kan ini selalu menurut gue pribadi ya. Kayak setelah SMA ini fase penting menentukan jembatan untuk lu nyampe kemana nih. Iya bener. Karena lu harus menentuin kuliah. Karena ketika kuliah kan lu akan tau harus ke jincang mana nih pekerjaan dan karir lah. Waktu itu apa yang dipikirkan lu? Masih berkelih kah tujuan lu? Waktu SMA? Soalnya kan udah dipatahkan sama Jokapua. Pokoknya S1 nya formal dulu. Abis nyeserah deh. Ya udah gitu kan. Gue kan paling takut ya sama Jokapua gitu. Akhirnya lu mencari. Iya terus gue. Tapi gue langsung ketau sih. Gue langsung kepikiran untuk ambil sekolah hukum. Karena. Oh ya ini sebenernya gue agak skip deh. Jadi sebelumnya gue pernah punya band. Oke. Di bawah naungan label. Nah. Waktu itu kan namanya band. Dapet label udah alhamdulillah. Artis jadi artis. Boro-boro baca kontrak. Terus ternyata. Pas diliat kontrak itu banyak dibakan banget. Oke. Terus gue penasaran. Terus sebenernya kontrak itu kayak gimana sih. Aturan mainnya. Apa sih yang kita bisa usahakan di dalam kontrak itu. Yaudah akhirnya gue kayaknya ngambil sekolah hukum kayak gitu. Oh dari situ ya. Keren lu. Visioner. Visioner. Itu band lu apa namanya? Brosis dulu. Brosis ya. Oh yang sama Bojes ya? Anjir. Oh iya bener. Kayaknya gue pernah tau. Cuman gue lupa. Gue cuman inget Brosis itu Bojes. Bojes itu Bojes Afi ya. Oh itu lu umur berapa? Nah itu SMA gue. Itu lu SMA? Berarti itu udah sambil orkest? Sambil.. Iya. Orkest gue juga sempat bantuin DOT. Iya. Yang gue lupa sih sesion sama siapa aja. Pokoknya gitu gitu. Gitu gitu ya. Tapi oke dari keinginan lu akhirnya untuk kuliah hukum itu dari situ ya. Lu melihat ada kejanggalan di dunia musik. Kok kayaknya musisi harus banget tau hukum gitu. Karena kan pasti kita akan berhadapan dengan kontrak terus kan. Iya bener bener. Lu kerja apa-apa sih? Berhadapan kontrak-kontrak gitu. Dan kadang kecenderungan musisi males kan. Males baca gitu. Dan salahnya juga kadang-kadang udah di print duluan. Ga dikasih draftnya. Iya. Terus kayak langsung. Iya silahkan ada tangan di sini. Sini. Itu kayaknya gini ya. Kayak psikologis ya. Bukan baca dulu bawa pulang dulu gitu. Kalau sekarang sih gue pasti minta draftnya dulu. Atau kalau udah keburu di print gue bawa pulang dulu. Gue ga mau. Gue baca dulu ya. Gitu. Apakah itu. Nah anjir nih. Apakah itu ada strategi. Strategi sebuah perusahaan untuk. Maksudnya secara psikologis kan. Maksudnya orang tertekan kayak. Eh sudah kan tangan-tangan. Eh bentar baca dulu. Oh yaudah deh. Iya ga sih psikologis ga sih itu. Iya. Salah satunya. Gue ga bilang semua ya. Cuman kebanyakan begitu. Bayangkan gitu ya. Cuman yang bisa kita lakukan itu. Bawa pulang dulu lah. Itu jangan tau. Iya bener. Karena itu jangka waktu berapa ya. Kita akan terjebak terus di jangka waktu. Bener bener. Oke nah abis itu lu berhenti hukum. Lu udah berhenti hukum. Nah terus lu menentukan kampus mana. Itu gimana. Gue agak ngasal sih waktu itu. Oh lu ga ada pilihan. Biasanya kan ada yang. Kayaknya gue disini aja deh. Karena gue kayak yang gak. Orang kan. Gue harus. Universitas Negeri. Ini harus PTN. Supaya nanti gue kerjanya bisa di perusahaan yang bagus. Atau gimana. Dapet kerjanya gampang. Gue waktu itu cuman mikir. Gue pengen ngerti hukum aja. Tapi gue tetep mau jadi musisi. Iya. Jadi gue kan ga perlu kampus yang gimana banget. Gitu. Dan akhirnya waktu itu gue sempet tes di Atma. Gitu. Udah lolos. Tapi gue kayak. Eh gue kayaknya pindah ke Al-Azhar aja deh. Gitu. Iya. Untung ga di Atma tuh. Ketemunya bulik. Ketemu Boni. Nah itu tuh. Terus gue di Al-Azhar ya. Tiba-tiba itu dapet beasiswa full. Nah itu gimana ceritanya lu? Beasiswa full tau gitu gue ga bilang mana. Oh beasiswa full bukan dari kampusnya? Gitu kan. Dari Kemen Diput. Oh oke. Karena lu ini. Musisi cilik. Engga. Banyak ini sih gue kayak sertifikat. Kayak banyak prestasi. Kemarin kompetisi-kompetisi gue kumpulin. Kayak gitu-gitu sih. Kok gue sih yang rajin banget. Kumpulin sertifikat. Piala apa segala macem. Oke. Bener di ini. Disimpan. Yaudah. Terus gue minta suatu rekomendasi. Dari musisi-musisi yang top gitu. Untuk dapet beasiswa. Eh lolos. Terus ya full aja gitu. Full? Full sekolah sih? Iya. Keren. Antara Alhamdulillah. Tapi ada. Ya tau gitu ngambil lain. Iya. Bener. Tapi emang udah jalan ya. Iya. Gitu. Oh gitu ya gue. Tapi beasiswa itu beban juga loh sebenernya. Karena IPK nya harus di atas 3,5. Iya bener sih. Iya sih. Gue juga beasiswa. Cuman niatan gue ambil beasiswa tau gak apa? Jadi gue pikir. Ah udah deh. Kalo ntar gue ngeliat berhenti tengah jalan. Setidaknya gue gak ngerogin orang tua gue. Karena gue gak payah. Tapi lu gak ada apa buat penalti emang. Apa? Karena harus penalti. Waktu itu kan gue gak mikir kesitu. Gue cuman mikir kayak. Ah gue beasiswa ya lah. Coba tes. Gue tes beasiswa. Gue di penaltinya masalah ya. Oh lu di penaltinya ya? Balikin berapa kali lipat dari beasiswa gila. Gimana? Gue sih. Gue lupa deh. Gue waktu itu gak mikir kesitu. Mikirnya cuman kayak. Udah deh. Besok aja ntar kalo beri di tengah jalan yaudah. Gitu mikirnya. Tapi gue seneng sih waktu itu dapet beasiswa. Karena kalo gue gak dapet beasiswa. Mungkin gue kayak telat-telat gitu lulusnya. Ngerti kan? Oh iya iya. Jadi kayak ada pressure lu. Pressure bener-bener. Kalo ini kan lo di push untuk air lu harus atap sini nih. Apalagi waktu jaman kuliah gue dapet gig sama. Itu bantuin band yang melaju itu. Oke iya iya. Itu kan lumayan. 12-12 aja. Lumayan ini ya. Lumayan apa namanya. Kayak antara mau narusin apa engga gitu kan. Karena sibuk banget waktu itu. Iya iya. Itu jaman lo kuliah itu ya? Iya. Oh oke oke. Jadi pas kuliah dia sempet bantuin sebuah band yang lagi hits banget. Di tahun itu ya. Itu lo berapa lama? Satu setengah tahun. Abis itu gue skripsi. Akhirnya gue harus memilih kan. Udah udah gue lanjutin skripsi. Gue caw. Oh oke. Nah di proses lo kuliah. Kan lo udah kuliah tetap sambil bermusik kan. Apa yang membuat lo untuk kayak. Ya gue tetap harus kelarin. Ya selain scholarship tadi ya. Maksudnya kan soalnya. Jadi banyak kan. Di otak lo jadi banyak nih. Soalnya gue mikirnya. Gue pengen buru-buru kelar. Supaya gue bisa full main musik. Itu sih. Pikiran gue. Sama kayak gue. Iya gitu. Gue juga gitu. Ya udah bener. Jadi itu. Karena. Ya soalnya kan. Sebenernya itu memilih ya. Cuman. Kadang kan masih banyak temen-temen di luar sana yang. Ketika harus memilih musik sama pendidikan. Kayak. Udah pendidikannya gue tinggal aja deh. Sebenernya misalnya bisa kayak. Ya kayak lu kayak gue juga gitu. Mikirnya kayak ya udah. Kan pendidik. Lu kayak apa sih? Accounting. Oh. Maksudnya kayak ya udahlah. Pendidikan dikelarin aja. Selama apa sih. Sekolah kan gak bakal lama banget gitu kan. Tinggal dikelarin ya. Maksudnya beres. Lu lulus berarti umur 22. Tadi gue lupa. 4 tahun. Kulian lu 4 tahun. 3 setengah tahun. 3 setengah tahun tuh lebih. Cepet lagi. Nah abis lu kuliah hukum. Itu lu ngambilannya. Ada pemilih penjurusan gitu gak sih? Enggak sih. Dia langsung kayak. Jurusan itu hukum ekonomi dan teknologi. Oh oke. Nah lu ngambilnya? Ya itu. Hukum ekonomi dan teknologi. Oh ekonomi dan teknologi. Oke oke. Gue belajar haki juga disitu. Awalnya. Sampai gue akhirnya nulisin S2 haki. Itu karena gue pernah belajar di. Pernah belajar disitu. Nah. Jadi Alsa ini adalah salah satu musisi yang. Juga jenjang pendidikannya tinggi. Dia sekarang nih. Udah serata doang. Kan tadi ada MH ya. Tapi badannya gak tinggi. Aduh. Itu udah susah. Itu gak ada sekolahnya. Mau main drum pake heels gak bisa. Iya juga ya. Bener juga loh. Diretornya di samping. Jadi begitu lu berdiri tuh pake. Wih tinggi. Gue paling sebar kalo. Yaudah Alsa berdiri. Abis itu duduk. Sama aja. Tinggi gue. Soalnya gue main drum kan. Kursi gue agak tinggi juga. Bener-bener. Lo berdiri ya. Star Simba lah ya. Aduh. Iya. Maksudnya. Jadi dia ini. Magister Hukum. Bener kan. Magister. Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Nah. Abis lu sarjana S1. S1 kan. At least main S1. Pasti pengen main musik dong. Apa yang buat lu ingin pengen gue lanjutnya S2. Hmm. Waktu itu apa ya. Enggak gini. Sebenernya gue agak konsen sama hak cipta sih. Udah lama gitu. Musik kan pasti kan berhubungan sama hak cipta gitu. Dan gue nyari-nyari. Sebenernya kampus yang ada sekolah yang bener-bener khusus hak cipta ada gak sih. Ternyata gak ada. Adanya hak kekayaan intelektual. Yang sebenernya di dalam hak itu ada merek. Desain. Apa. Desain industri. Gitu gitu. Indikasi geograf segitu. Tapi ya. Gue kayak. Yaudah tapi ada hak ciptanya kan. Gue masuk deh gitu. Oke. Karena gue banyak-banyakan. Orang tau gue backgroundnya Hukum. Jadi disangkanya gue paham banget juga tentang hak cipta. Padahal kan gak terlalu juga gitu. Akhirnya. Gue kayak punya. Ngerasa apa ya. Ada. Kayak tang jawab moral gitu. Beban moral ya. Sama temen-temen untuk ngejelasin itu. Akhirnya. Tapi gue kan gak mau asbun ya. Iya. Gue pengen. Yaudah deh gue kuliah lagi. Ngambil hak cipta di UI. Waktu itu hak cipta ada di UI. Ada di UI ya. Jendal lu dari lulus Sarjana S1 ke S2 itu berapa lama? Hmm. Lumayan lama sih. Adalah kayak 4 tahunan. Oh lumayan ya. Maksudnya. Tapi lu udah kepikiran gak sih untuk ambil S2 setelah lulus S1? Atau ya sambil jalan. Tapi itu tengah jalan tuh kayak berpikir yang seperti tadi. Enggak kepikiran sama sekali. Cuman ya itu kayak gue ngambil S1. Gue pengen belajar aja gitu. Oh oke. Bukan karena gue pengen gelarnya. Gue pengen tau. Ilmunya ya. Keren. Ini macet yang harus dimiliki orang Indonesia. Apa artinya gelar tanpa ada ilmu di dalam sini bos? Tapi gue setuju banget. Ya gitu lah kan di Indonesia. Gelar tuh masih segala-galanya gitu. Sedangkan kadang yang ada gelarnya gak ada isinya. Sorry ini gak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Cuman kalau yang merasa ya udah ya. Gue gak mention siapa-siapa loh. Tapi itu oke banget sih. Maksud gue. Lu berarti punya tanggung jawab moral ya. Selain penuh musik tadi. Tapi untuk membangun industri yang bener gitu loh di Indonesia ya. Gue kayak pengen bantuin temen-temen gue untuk paham aja sih. Karena kan kalo baca undang-undang kan kayak gimana gitu kan. Gue kayak pengen bisa ngejelasin dengan bahasa musisi gitu. Karena gue punya background sebagai musisi. Tapi gue juga sekolah hukum. Jadi kayak gue match aja tuh. Gue pembang gitu. Bener-bener. Karena gak semua orang bisa ngobrol sama musisi ya. Musisi kayak binatang lah. Kurang lebih yang ngomong binatang juga gak banyak. Kalo sisi juga yang ngobrol tuh harus orang yang ngerti juga gitu loh. Kadang kalo orang di luar musik yang gak ngerti juga musisi gak ngap remeh. Nah terus lu kelarin itu. S2 lu berapa lama? Ini lumayan cepet sih. Tiga tahun mungkin. Tiga tahun ya? Oh tiga tahun tuh cepet kemarin ya. Eh tiga tahun apa dua setengah? Yang berapa tahun sih aku? Aku lupa. Dua tahun lebih. Tiga tahun. Oh dua tahun lebih ya? Oh dia maling tau. Iya. Pokoknya gue masuk ke 2017. Keluar 2019 ya? Iya. Dua tahunan udah. Cepet lah cepet. Nah abis itu MH. Itu ada ini kan misalnya gue kayak. Kan kalo di hukum. Abis SH lu ambil. Apa lagi untuk jadi lawyer. Untuk jadi. Apa sih namanya? Profesi. PKPA. PKPA gue udah ngambil. Setelah S1? Enggak. Setelah S2. Setelah S2 oke. Ujian advokat gue udah lulus. Cuman gue belum magang aja sih. Oh oke. Jadi sebenernya dia harus magang. Dua tahun. Ngambil perkara perdata pidana. Baru bisa disumpah. Oh betul lu belum disumpah? Belum. Oh. Ya boleh gak nih? Gak apa-apa. Balik lagi tadi. Yang penting ilmunya. Ilmunya ya. Gak ada artinya tuh. Tapi untungnya gak ada expertnya tuh. Si Ujian advokat itu. Oh oke oke. Jadi tuh kapanpun siap magang. Bisa ya. Mungkin ada kantor lawyer yang menerima gue. Mungkin biasiswa. Tepat gak nyamuk ya. Tapi maksudnya kantor lawyer yang mau menerima dia. Freelance kan maksudnya. Iya freelance. Dengan kesibukan gue. Iya. Jadi waktu bebas. Oh tapi gitu ya. Maksudnya gue menarik. Maksudnya gue juga ya ilmu hukum gak terlalu tau. Step-stepnya kan. Jadi oke lah. Tapi setelah lu masuk S2 itu. Lu pribadi merasakan. Lu mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang ada di otak lu sendiri gak? Secara basic iya. Cuman secara implementasi kurang sih. Karena gue belum tau lapangannya. Oke oke oke. Penerapan hukumnya tuh seperti apa gitu. Gue pernah bantuin publisher juga gitu. Tapi untuk ngurusin legalnya sih. Legalnya iya. Oke 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 oke. Wah tapi itu menarik banget sih. Maksud gue. Ya lu masuk ke. Ibaratnya ke lapangannya gitu loh. Soalnya kan kayaknya. Apa namanya. Teknologi. Industribusi kan kayaknya perputaran cepet banget. Cepet banget. Menurut. Sedangkan hukum kita kayak belum ada perubahan ya kan. Masih tahun. Ya kan. Tahun 2014. Ini ya. Undang-undang ya. Oh gitu ya. Nah mungkin yang gue penasaran juga. Kan mostly ya. Ini mostly. Mostly gue gak ngomongin siapa. Mostly. Ya musisi gitu. Kalau udah. Yang penting kayak misalnya kuliah. Ya udah. Kayak gue deh. Kuliah. Ya udah gue kuliah udah. Gue gak pake email accounting gue sama sekali tuh. Tapi lu masih inget gak? Basic-basic oke lah. Tapi kalau udah. Udah yang susah-susah. Masih lagi butuh orang accounting. Aduh. Aduh. Kayaknya gak ya. Gue udah lulus 8 tahun lalu. Coba masih inget. Om Chandra. Om Chandra dia apetan sini. Aduh. Kayaknya gak sih. Jangan. Jangan. Jangan nih. Maksudnya kayak gitu. Kayak. Ya mungkin gue lah. Contohnya paling deket. Cuman kalau gue kan. Ya gue tepung harga ilmunya gitu. Mindsetnya udah kayak. Ya udah pokoknya gue tepung musisi. Karena emang tujuan utamanya kan. Kayak tadi lo bilang di awal. Yang mending ke hari. Ya misalnya gue juga tanggung jawab ke orang tua lah mikirnya. Yang penting gue ke hari lah. Gue ada gelar. Ya udah. Tapi musik gue tetep basicnya mau bermusik. Full gitu loh. Nah. Lu. Dasar pemikirnya apa. Sampai kayak. Oh gue jalanin dua-duanya. Dia nih. Maksudnya lu gak meninggalkan salah satunya kan sebenernya. Benar-benar. Kayaknya itu karena. Orang tua gue juga sih. Jadi. Dia bilang. Mungkin orang tua gue tau gue orang yang bosenan gitu. Oke. Jadi. At least kalau misalnya gue bosan disini. Gue bisa kesini. Udah bosan disini. Gue bisa balik lagi. Kayak gitu. Tapi emang gue ngerasain itu sih. Ketika gue lagi mentok banget di musik. Ya kayak kemaren gue masuk ke law firm. Sebenernya gue kayak lagi agak. Aduh. Gue ngapain lagi ya di musik gitu. Kayak lagi gak ada ide banget nih. Gitu. Gue kerja di law firm. Gue kerja di wami gitu kan. Kayak sebenernya itu penglihan atas. Keborengan gue gitu. Oh bener sih. Itu strategi ya berarti ya. Iya. Gemini soalnya. Pas dulu. Gue senang. Sama. Iya. Gue senang gue juga. Gue juga gemini. Gemini juga ya. Kelar. Tim-tim gemini. Tapi emang seniman banyak buat gemini loh. Iya kan. Marijola. Beriliku Mahua. Fizi. Anjir banyak. Pokoknya banyak lah banyak. Jadi. Oh tapi itu bener sih. Itu salah satu strategi. Untuk mengatasi. Kebosenan lo ya. At least. Dua-duanya lo bisa jalan dengan bener ya. Tapi ya. Mending fokus. Intinya temen-temen. Kalau mau ngejalan dengan dua-duanya. Fokus. Jangan cuman kayak. Ya udah deh. Karena gue bosen. Gue ini doang aja. Tapi kan. Lo juga cinta sih ya. Sama hukumnya. Dan hukumnya juga bukan. Yang berkaitan dengan musik juga sih. Iya sih. Bener-bener. Cuman dari sisi lainnya aja gitu. Iya. Bener-bener. Jadi tetep. Biasanya musiknya. Nah. Mungkin nih ada pertanyaan yang sering gue denger. Dan gue juga pernah ditanya sama beberapa temen gue sih. Dan gue juga kadang bingung jawabnya. Menurut lo nih. Ini kacamata lo. Kenapa session player wanita di Indonesia tuh. Agak susah. Maksudnya dalam artinya orang kayak. Ya pasti kayak. Banyak kan carinya cowok aja deh. Di luar ini ya. Maksudnya di luar. Stoknya. Maksudnya gimana stoknya. Ada orang-orangnya enggak gitu. STM-nya. Tergantung ada SDM-nya apa enggak. Maksudnya SDM-nya emang belum terlalu banyak lah. Sekarang cewek. Tapi ada gitu loh. Cuman maksudnya. Menurut lo sendiri. Atau lo setuju gak dengan statement. Kok session player cewek tuh susah banget sih. Untuk diajakin. Bukan untuk. Untuk. Untuk ada ya. Ada mah ada aja. Untuk diajakin kenapa. Untuk diajakin apa. Gimana nih. Untuk dia. Maksudnya kayak ditawarin kerjaan lah. Session gitu. Tapi enggak mana session cewek di Indonesia. Di industri sekarang nih kita. Di angkatan kita lah. Iya ya. Iya ya. Gue juga pastinya gue baru mikir kayak. Iya ya. Iya ya. Oh iya juga sih. Cuman alasannya apa nam. Mungkin kacamata lo. Masalahnya ada yang ngajak apa enggak sih. Ada yang ngajak ya. Ada ya. Kalau ditawarin pasti mau lah. Oh iya. Maksudnya kenapa orang segan untuk ngajak menurut lo. Kalau diajak pasti mau lah. Iya iya iya. Dan gue juga lagi mikir lagi. Apa yang jawabannya yang tepat ya. Misalnya siapa ini. Misalnya Alsa deh. Yah cewek. Mungkin kalau keluar kota kamarnya jadi harus sendiri kan ya. Gue juga mikirnya itu. Terus kayak gak bisa diajak ngerokok gitu kali ya. Iya bener. Tapi kan ceweknya sekarang gak ngerokok. Ya mungkin salah satu faktornya itu kali ya. Lebih ke personal aja ya. Kalau secara main menurut lo ya bisa lah ya. Disama-samain. Iya. Maksudnya mix and match aja gitu. Tapi gini sih. Ini karena gue basicnya berangkat dari didikannya Omerwin ya. Iya iya. Gue ngeliat emang session player yang pertama adalah harus bisa mainin segala genre. Yang kedua mainnya harus enak. Kayak drummer kan berarti tanggung jawab kita adalah menjaga tempo. Menjaga groove. Groove. Dynamic juga gitu. Kalau kita main kenceng terus juga orang pengem sama-sama gitu kan. Itu kalau kita udah punya. Ada aja sih pasti yang ngajak gitu. Gak ngeliat lo cewek apa cowok gitu. Cuman at least 3 elemen itu lo pegang dulu sih gitu. Iya iya. Gue gak bilang diri gue kayak gitu ya. Cuman itu atas ini ya. Maksudnya ajarannya si Omer. Ya itu jadi mungkin temen-temennya. Jadi jago banyak mungkin yang enak belum tentu gitu. Bener. Itu sih buat cewek cowok ya. Gak hanya cewek ya. Cowok juga harus gitu. Cowok juga mau cowoknya. Kalau gak enak apa drum lumayan krusial sih menurut gue. Di sebuah komposisi musik sih. Nah lo main lama sama Omega? Lo gak ada keinginan bikin orkestra gitu gak sih? Dulu gue waktu abu lol main sama Erwin gue pengen loh jadi orkestrator sebenernya gitu. Pasti kan? Cuman gue belajar piano aja males ya. Iya gak ada sih. Maksudnya ritmis semua. Kalau ini kurang ya. Agak kurang ya. Iya ya udah tapi ya bukan jalannya lah ya. Bukan jalannya ya. Ntar kerjaan lo gak ada. Iya juga bener 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 bener. Udah gak usah lah semen-semen lah. Hukum aja hukum. Nah balik lagi gue hukum nih. Kan juga gak banyak yang gue kenal yang gue kenal. Misalnya temen-temen yang musik tapi berkecimpun juga di dunia hukum gitu. Jadi mungkin gue akan tanya-tanya sedikit tentang permusikan lah hukum. Karena sekarang juga lagi hot di perbincangan lah ini kan. Masalah hak cipta, hak kekayaan interactual. Itu keseluruhan nih kalau kekayaan interactual. Nah mungkin yang basic ya. Perbedaan antara hak cipta... Eh apa? Apa aja sih biasanya ini dia? Mechanical right. Mechanical right, performing right. Oke kalau mechanical right tuh kalau...